Kita baca berita lagi, seru ini dari Harian Fajar ya, modus lelang kendaraan di media sosial, komplotan penipu mengaku poluan, mengaku poluan ditangkap, nah ini mengaku sebagai poluan ya. Nah ini di Red Krimsus Polda Sulsel meringkus komplotan penipuan dengan modus menjual kendaraan hasil lelang di media sosial, nah jadi modusnya itu menjual barang lelang di media sosial ya, para pelaku mengaku sebagai polisi wanita atau poluan, nah ini biasanya profilnya pakai poluan gitu ya, yang cantik gitu mengaku, mengaku menjual barang lelang secara online ya. Aksi penipuan tersebut dilakukan 5 orang pelaku diantaranya, di mana 3 diantaranya telah berhasil diamankan, ya jadi pelakunya 5, yang 3 sudah tertangkap ya, yuk lanjut. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku memposting mobil dan motor yang sudah ditarik oleh pihak lesing, kemudian menawarkan melalui media sosial. Untuk memuluskan aksinya, para pelaku nekat memalsukan akun seorang yang berprofesi sebagai poluan, nah ini ya, jadi modusnya. Ada barang murah ya, diposting di internet ya, diposting di media sosial, motor dan mobil dijual murah ya, motor, mobil dijual murah alasannya ditarik lesing. Nah yang menjual ini, yang posting ini ngakunya sebagai poluan, pakai foto poluan ya, makanya ya hati-hati ya teman-teman. Oke lanjut ya, di mana foto-foto mobil dan motor yang diposting tersebut didapatkan dari akun Facebook mirip orang lain yang juga bernama Devi Eka seorang poluan. Nah foto-fotonya itu diambil dari poluan yang bernama Devi Eka, jadi si penipu itu ngaku sebagai poluan dengan mengambil foto-foto poluan dari media sosial ya. Oke lanjut ya, jika ada yang berminat akan memberikan format pesanan berupa nama, nomor rekening, alamat calon pembeli dan kemudian mengarahkan orang tersebut untuk mentransfer uang muka mobil atau motor ke rekening tujuan tersangka sesuai permintaan. Nah, jadi modusnya gitu ya, ngaku poluan, terus kemudian posting barang-barang murah mobil dan motor di internet. Foto-fotonya, profilnya pakai foto-foto profil poluan ya, kalau ada yang berminat seolah-olah ngisi form, seolah-olah resmi gitu loh ya. Kemudian dimintain DP, nah untuk uang muka motor mulai dari 1 juta dan mobil mulai dari 2,5 juta. Nah, kemudian tersangka meyakinkan para korban dengan cara mengirimkan foto surat resmi pelelangan dari lesing. Nah, ini ya, jadi seolah-olah dia tuh punya lengkap foto gitu ya. Nah, jika korban telah mentransfer sejumlah uang kepada tersangka, kemudian tersangka memblokir nomor WhatsApp korban dan tidak mengirimkan barang. Karena barang berupa mobil dan motor tersebut adalah fiktif. Oke, jelas ya. Jadi, ini jelas banget modusnya udah kayak gini udah kita bahas banyak banget di channel ini. Hampir sama ya, hampir sama modusnya. Lelang kendaraan, kemudian ujung-ujungnya dimintain DP. Setelah transfer DP, hilang. Nah, ini masih untung. Di banyak tempat setelah transfer DP, minta biaya packing, minta biaya asuransi, minta biaya dari kepolisian dan macam-macam ya. Jadi, hati-hati terhadap akun-akun yang menawarkan lelang online di media sosial. Ya, hati-hati karena kalau kita nggak bertemu langsung, ini bahaya ini. Mengaku lelang online ini bahaya. Karena kalau kita nggak bertemu langsung orangnya atau instansinya, ya bisa-bisa seperti ini. Digoblokin oleh para pelaku ini. Jadi, tetap waspada dan hati-hati modus penipuan ini banyak sekali menjamur saat ini. Modus lelang online. Kalau lu lihat motor murah, kamu lihat mobil murah banget di internet, udah skip. Kalau masih ragu datangin ke tempatnya. Kalau nggak mau datang, ikut-ikut lelang online, ya gini nih jadinya. Yuk, tetap hati-hati.